Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi Indonesia dan video kali ini ada sebuah video dari detektif mat detektif mat dispatch dengan judul videonya matkilau jenazah diganti batang pisang pahlawan yang mati hidup semula matkilau ini sebenarnya bukan seorang yang asing ya jadi saya pernah tahu bahwa Samshul Yusof itu membuat membuat film dengan tema dengan judul matkilau ini dan disitu ada Yayan Ruhian kalau tidak salah tapi saya tidak tahu apakah filmnya sudah beredar atau belum dan ok guys selama panjang bahasa-bahasa kita langsung lihat seperti apa videonya 1, 2, 3 hari kemerdekaan Malaysia ke-63 inilah edisi khas mengenang jasa-jasa pahlawan negara beliau adalah Matkilau bin Imam Rasu Matkilau ini nama aslinya Matkilau atau nama ini ya kunyah ya Matkilau bin Imam Rasu dilahirkan pada kira-kira tahun 1866 atau 1867 di kampung Pulau Tawar pada usia lebih kurang 20 tahun Matkilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yangcik binti Imam Daud ketelah berkahwin barulah Matkilau belajar bersilat dan menentuk elbu kebatinan Matkilau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin dan pemikiran yang matang telah menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat disegani dan dihormati menjelang tahun 1890-an penentangan terhadap British mula membara akibat 1890-an yang mula mengambil alih tugas para pembesar negeri yang dilantik hal itu termasuklah dalam soal memungut cukai dan pelantikan residen British yang mengurangkan kuasa Sultan ia sekaligus memberi kesan kepada pembesar Pahang seperti Tok Gajah dan Datuk Bahaman bersama-sama dengan tokoh Pahang ini maka bermulalah gerakan penentangan Matkilau terhadap British pihak British kemudian cuba memujuk Matkilau tapi tak dihiraukan olehnya dan terus melakukan penentangan perkara ini membuatkan British menggelar Matkilau sebagai penderhaka dan mula memburunya kemuncak kekejaman British terbukti apabila bertindak membakar kampung halaman Matkilau kabar yang menyatakan Matkilau mati tersiar di dalam akbar-akbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua penderhaka iaitu Datuk Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintah siam pada bulan Oktober 1895 The Free Press pula memberitahu bahawa Matkilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan dikepalanya akibat cantasan pedang buka-buka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan kehilir Kota Baru disebabkan kehilangan banyak darah dengan tersianya berita kematian Matkilau oleh akbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1895 maka pada pendapat umum tamatlah sudah riwayat Matkilau akan tetapi apa yang sebenarnya berlaku tiada diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat Pendekar Tok Demal wis Pendekar Tok Demal Mat Kelantan dan beberapa orang lain disebabkan Mat Kilau dicop sebagai penderhaka oleh Inggeris maka terpaksalah Mat Kilau mengasingkan diri dalam bulan Disember 1969 Tuhan telah menggerakkan hati Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri 2044778 dan bernama Muhammad bin Ibrahim memperkenalkan dirinya yang sebenar untuk mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya atas dasa usaha Omar bin Mat Kilau selepas sembahyang Jumaat Mat Kilau telah membaca Al-Quran dan kemudiannya meisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau sehingga kerajaan Pahang menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau jawatan kuasa itu terbentuk pada 8 Januari 1970 dalam laporan jawatan kuasa tersebut mencatatkan bahawa Mat Siam pernah bercerita kepada ahli keluarga yang terdekat sememangnya beliau telah ditangkap dan dipukul oleh tentera Siam sehingga pengsan tentera Siam guys sejak mati mayatnya kemudian diserahkan kepada Sultan Kelantan ketika itu untuk urusan pengebumian walau bagaimanapun Sultan Kelantan tersebut mendapati yang Mat Kilau belum lagi mati setelah Mat Kilau sedar dari pensannya tinggal kemudian pergi kemudian oh betul ok begitu Mat Kilau dengan batang pisang yang telah dikampangkan dan mem clarity setelah menasihati beliau supaya terus hidup dalam penyamaran sejak itu Mat Kilau berpindah rendah di sekitar negeri Pahang Kelantan dan Terengganu untuk menyembunyikan adititi sebenarnya kerana bimbang diburu tentera Inggeris Beliau menggunakan pelbagai nama samaran Sepanjang lebih 70 tahun beliau menyamar Beliau membuat beberapa pekerjaan Dan cuma saudara terdekat Beberapa orang kenalan rapat Dan anak-anak didik silatnya sahaja Yang mengetahui identiti sebenarnya Pada mulanya, kebanyakan sarjana sejarawan tempatan Meragui dawaan Mat Siam tersebut Kerana mereka masih belum diyakinkan Dengan bukti-bukti kukuh yang konkret Walaubagaimanapun, mereka tidak menolak bulat-bulat dawaan tersebut Anggota keluarga Mat Kilau mengesahkan Identitinya melalui pengecaman tanda-tanda lahir Dan tanda-tanda peluru pada badan Sebagaimana yang diceritakan kepada mereka dahulu Begitu juga ramai golongan tua Yang pernah melihat Mat Kilau sebelum kematiannya Turut mengesahkan identitinya Tiga bukti paling kuat ialah pengesahan Daripada tiga orang rakan seperjuangan Mat Kilau Yang pernah ikut berjuang bersamanya dahulu Yang masih hidup Mereka ialah Mat Salman Benzuan Yang lain masih hidup juga Yang dilaporkan berusia 152 tahun Gila benar lah umurnya Kecik atau gelarannya Pak Yim Yang juga dari Kelantan Yang dilaporkan berusia 120 tahun Gila umurnya panjang-panjang semua Yang dilaporkan berusia 97 tahun Mereka berempat telah dipertemukan Di Dewan Pusat Latihan Pertanian di Kuantan Pahang Dengan diusung oleh saudara Mara Kerana ketiga-tiga mereka telah uzur Dalam pertemuan tersebut Mereka berempat saling mengenali Dan menangisi antara satu sama lain Kerana mereka terlalu gembira Dapat dipertemukan dengan sahabat-sahabat seperjuangan Yang telah terpisah selama tiga suku abad Peristiwa bersejarah tersebut turut disaksikan Lebih 600 orang Laporan lain juga menunjukkan seribu orang Ramai yang berhimpun di Dewan tersebut Beberapa orang juga telah ditemukan ramah Bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau Setelah disahkan Maka pada pukul 10.30 pagi hari Kamis 6 Ogos 1970 Mat Siam diisytiharkan Sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang Yang amat berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Syed Setelah 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan Berhadap dirinya dibuat Pada hari Ahad 16 Ogos Kira-kira pukul 6.45 pagi Mat Kilau meninggal dunia Di rumahnya di Batu 5 Pahang Besar Jalan Kuantan Gambang Kerana keuzuran Antara amanat terakhirnya kepada kaum keluarganya Ialah Jagalah nama baik bangsa dan negara Ribuan rakyat Malaysia menghadiri upacara Pengembumian jenazah Mat Kilau Kesimpulannya Hargailah jasa pengorbanan Para pejuang tanah air Yang sanggup mempertaruhkan nyawa mereka sendiri Kerana tidak sanggup melihat tanah air Mereka dijajah oleh kuasa asing Yang hanya mengeksploitasi kekayaan hasil bumi kita Kemudiannya dibawa ke negara mereka Untuk kepentingan mereka sendiri Mereka dianggap sebagai penderaka Yang penjenayah oleh penjajah Tetapi mereka merupakan wira bagi anak watan Kaji sejarah perjuangan mereka Pelihara warisan sejarah tinggalan mereka Sebagai semangat motivasi Warisan negara dan pelajaran Untuk generasi muda akan datang Gensi tadi sosok pahlawan Melayu Iaitu Mat Kilau Kisah Mat Kilau ini Kurang lebih seperti Kisah-kisah para pendekar-pendekar Melayu yang pernah saya dengar Seperti Hang Tuahan Tentang bagaimana setiapnya Para pendekar ini Para Pahlawan ini Kepada junjungannya Kepada rajanya Jadi ketika Kepada ketika kewenangan Raja atau Sultan itu Mulai dirusak oleh pihak Kolonialis Dalam hal ini Inggris Maka mereka mulai Melawan Selanjutnya Mat Kilau seperti ini Seperti itu Dia mulai melawan Dan akhirnya Dicep sebagai penderhaka Oleh pihak British Pada saat itu Tapi Tidak apa ya Tidak masalah ya Penderhaka bagi Orang lain Tapi bagi Perspektif Bahasa Melayu Atau Malaysia Mat Kilau ini hanya Melawan Kemengkaran Melawan Kezoliman Yang sedang melanda Negeri Dia sendiri Dan dia coba Menghapuskan itu Dan dia coba Mempertahankan Apa-apa yang Sudah menjadi hak Atau milik dia Itu Sebenarnya harus Dipahami ya Oleh pihak Mereka yang Mencap Mat Kilau Sebagai penderhaka ini Dan ternyata Tadi saya Kalau tidak salah dengar Mat Kilau ini Mati Bukan mati ya Sempat ditembak Oleh tentara siam Saya tidak tahu Bagaimana Kronologinya Kenapa tentara siam Pada saat itu Menembak Mat Kilau Apa urusannya Dengan tentara siam Pada saat itu Atau Orang siam Pada saat itu Saya rasa Orang-orang Seperti Mat Kilau ini Sangat dibutuhkannya Dalam perjuangan Seperti misalkan gini Kadang-kadang Banyak orang itu Hanya perlu Sebuah sosok Pengimpin Sebuah Sosok Yang mampu Memulai Perjuangan Jadi Orang lain itu Menunggu Menunggu sosok ini Jadi ketika dia muncul Kepemimpinannya ada Disitu Karismanya ada Orang lain Tidak sungkan Untuk mengikuti dia Tidak sungkan Untuk berjuang Bersama-sama dia Sampai mati Jadi Sosok-sosok seperti ini Sebenarnya yang pantas Disebut pahlawan itu pantas Kenapa? Karena mereka Mampu Menghadirkan Pahlawan-pahlawan lain Rekan-rekan dia Yang juga Berada di belakang dia Jadi meyakinkan Atau Memunculkan Semangat patriotisme Pada orang-orang lain Sehingga mampu Berjuang bersama dia Itu yang lebih penting Kadang-kadang guys Kita itu Butuh Dibangunkan Semangatnya Butuh Disadarkan Kadang-kadang Dengan sebuah Pidato Dengan speech Dengan ceramah Nah orang-orang seperti ini Sangat penting sekali Untuk Mengobarkan Semangat patriotisme Di dalam Diri-diri pemuda Dan saya yakin Sebenarnya Matkilau-matkilau Yang lain Yang tidak terekspos Dan sekian dulu Mungkin guys untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih